Ya, pemirsa ujian akhir semester atau UAS kelas 10 dan 11 akan segera digulirkan. Untuk itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengimbau pihak sekolah dapat mempersiapkan para siswa didik menjelang pelaksanaan ujian akhir, sehingga dapat berjalan dengan baik dan tertib. Siswa-siswi SMA SMK Sederajat kelas 10 dan 11 akan menghadapi ujian akhir semester tahun ajaran 2023-2024. Siswa didik diharapkan dapat mempersiapkan dirinya dalam menghadapi ujian akhir nantinya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsu Rizal, saat ditemui usai menghadiri acara di SMA Negeri 10 Kota Jambi, Kamis 25 April mengatakan bahwa pelaksanaan ujian akhir untuk jenjang SMA Sederajat saat ini sedang berproses dan berjalan. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan rapat terkait tahapan untuk pelaksanaan PPDP yang akan bergulir pada Juni mendatang. Dalam hal ini sedang berproses, berjalan, jadi kami belum bisa mengetahui berapa jumlah kelulusan tahun ini. Namun Dinas sekarang sudah mempunyai berapa rapat tahapan untuk persiapan PPDP di bulan Juni. Kemarin kita sudah mengundang camat, mengundang lurah, operator sekolah, dan media-media publikasinya juga tanggal-tanggal penerimaan yang sudah kita persiapkan. Karena 60 sekolah tahun ini yang kita online-kan, mudah-mudahan zonasi yang begitu kita laksanakan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dan masyarakat yang ada di sekitar Jambi ini tadi, yang kita online-kan itu sebenarnya SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan SMA 13. Yang SMA 7 sama ini kita masih dalam main yang online. Syamsu Rizal berharap pelaksanaan ujian akhir semester PPDP di Provinsi Jambi nantinya dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, dan tetap berintegritas. Terima kasih telah menonton!